Bab 165 Guilotin Darah Di aula leluhur itu sangat sunyi senyap. Tetua klan dan pemimpin klan menundukan kepala mereka seperti batu besar membebani hati mereka. Setelah seorang master Gu meninggal, cacing-cacing Gu yang mereka tinggalkan masih memiliki sisa orang tersebut. Mereka tidak dapat dianggap cacing Gu liar dan telah kehilangan kemampuan mereka untuk menggunakan esensi alami di udara. Cacing-cacing Gu ini dapat dianggap sebagai perpanjangan hidup dari gugu tertentu. Hati semua orang gelisah. Generasi kepala klan generasi pertama telah mewariskan setidaknya seribu tahun, jadi apakah metode yang dia tinggalkan masih efektif? Tidak ada yang tahu. Lagi pula, sejak krisis terakhir, sudah 200 tahun. Kenapa mereka mundur? Di lereng, Fang Yuan melihat adegan ini dan menjadi curiga. Dalam kehidupan sebelumnya, budidayanya terlalu rendah, sehingga dia tidak bisa belajar tentang rahasia klan. Tetapi segera tubuhnya bergetar, menemukan bahwa sekelompok cacing terbang telah turun dari langit. Ini adalah mata Fang Yuan menyipit saat cahaya dingin bersinar. Ada hingga 100 cacing Gu yang terbang berkelompok membentuk awan merah turun dan mendarat di alun-alun desa. Bas, bas, bas. Suara-suara yang dikeluarkan oleh kelompok serangga memasuki aula leluhur dan para tetua klan mengangkat kepala mereka menunjukkan ekspresi sangat gembira. Terima kasih leluhur yang hebat atas perlindungannya. Hati Gu Yuebo merasa tenang saat dia memberi hormat sebelum bangun. Pergi, pergi dan lihat desah pemimpin klan. Di wajahnya ada kebahagiaan, kesungguhan dan kesedihan, ekspresi yang rumit. Meninggalkan aula leluhur dan berdiri di tangga gedung, semua orang bisa melihat bahwa di alun-alun desa ada tornado merah mengamuk. Cacing-cacing Gu ini hanya seukuran ujung jari. Mereka berbentuk seperti belalang, dengan wajah yang menakutkan dan seluruh tubuhnya berwarna merah. Mereka memasuki tubuh master Gu yang duduk di alun-alun, mengekstraksi darah dan esensi purba mereka. Dalam waktu singkat, satu serangga berkembang biak menjadi lebih banyak. Dengan demikian, Gu bertambah banyak jumlahnya seiring berjalannya waktu. Selalu ada cacing Gu yang baru diproduksi, terbang ke kulit master Gu dan terbang keluar, lalu menggali lagi. Di alun-alun desa, tangisan menyedihkan dan rintihan dingin terdengar, tetapi tidak satupun master Gu yang melarikan diri. Sebelum mereka datang, mereka sudah diberitahu oleh tetua klan. Untuk klan, mereka rela mengupah tubuh mereka untuk memberi makan Gu, menggunakan pengorbanan mereka sendiri untuk membawa kelangsungan hidup klan. Ini semua pemuda yang baik dari klan kita. Gu Yuebo melihat ini bergumam dengan suara rendah, saat tangan yang memegang pagar sedikit menggigil. Para tetua lainnya menunjukkan ekspresi yang menyakitkan, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Situasi ini persis seperti yang dicatat dalam peringatan klan. Nenek moyang generasi pertama telah meninggalkan cacing-cacing Gu ini, dan mereka membutuhkan kehidupan master Gu untuk memberi makan. Hanya kemudian mereka puas dan akan membantu klan untuk bertahan melawan musuh eksternal. Setelah Gu terbang ini kenyang dan puas, mereka terbang lagi dengan kehadiran yang lebih besar. Dalam sekejap mata, mereka tumbuh dalam jumlah lebih dari puluhan kali. Apa yang tersisa di alun-alun adalah tumpukan tulang putih saat Gu terbang keluar seperti tornado, mengamuk melalui paket serigala di luar desa. Guilotin darah memang, Fang Yuan yang berdiri di lereng melihat semuanya dan berpikir dalam hatinya. Guilotin darah ini adalah Gu peringkat lima. Kegunaan dan makannya menyatu menjadi satu, itu adalah Gu yang sangat aneh. Mereka berspesialisasi dalam menghonsumsi darah asal master Gu yang terikat kehidupan, dan setelah berpesta. Mereka akan mulai berlipat ganda, dari satu menjadi dua, dua menjadi empat. Jika mereka lapar dan tidak bisa menemukan makanan, mereka akan mulai makan satu sama lain, mengurangi ukuran kelompok mereka untuk mempertahankan pengeluaran yang mereka butuhkan dalam bergerak. Pada puncaknya, Guilotin darah bisa menelan langit dan tanah, menghancurkan desa di jalan mereka, dan lebih menakutkan daripada banyak cacing Gu peringkat enam. Ketika itu lemah di hanya satu atau dua jumlahnya, mereka hampir tidak akan memiliki kekuatan apapun dan lebih buruk dari Gu peringkat tiga. Terutama ketika Gu Guilotin darah ini maju ke Gu peringkat enam jalur iblis yang sangat terkenal, Dewa Darah. Di antara sepuluh besar Gu jalur iblis di dunia, peringkatnya ketujuh. Dalam kehidupan sebelumnya, ketika Fang Yuan menciptakan sekte iblis sayap darah, ia pertama-tama ingin memperbaiki Dewa Darah alih-alih jangkrik musim-semi-musim gugur. Namun, karena keadaan dan banyak alasan lain, ia hanya bisa mengurangi harapannya dan memperbaiki jangkrik musim-semi-musim gugur. Kelompok Guilotin darah ini berjumlah hingga puluhan ribu. Seperti tornado yang menyapu medan pertempuran, kemanapun mereka pergi, gerombolan serigala melolong dan meratap. Mereka terbang ke kiri dan ke kanan, memasuki tubuh serigala petir dan dalam waktu beberapa saat, darah serigala petir akan sepenuhnya terserap. Tapi darah binatang buas ini tidak bisa membiarkan Guilotin darah berlipat ganda. Hanya darah asal Master Gu yang mengandung esensi purba yang bisa mencapai efek ini. Satu demi satu, serigala petir dikurangi menjadi mayat, berbaring di tanah dan kehilangan nyawa mereka. Hanya serigala petir yang berani dan arus kilat petir serigala yang bisa melawan Guilotin darah ini. Namun, mereka hanya bisa menyetrum sejumlah kecil serangga terbang, sebelum sejumlah besar Guilotin darah akan bergegas dan menyedot mereka ke dalam mayat kering. Melolong Jaring baja pecah sepenuhnya saat serigala mahkota Guntur mendapatkan kembali kebebasannya, melolong marah. Guilotin darah mendeteksi itu dan berkumpul dengan cepat membentuk awan merah besar dan menelan serigala mahkota Guntur sepenuhnya. Ekor serigala mahkota Guntur berayun ketika arus petir biru melesat dan mengubah ratusan dan ribuan Guilotin darah menjadi renyah. Suara letusan itu seperti petasan yang meledak. Hembusan angin bertiup membawa bau terbakar mengerikan dari Guilotin darah panggang. Guilotin darah memang peringkat lima gu, tetapi tanpa pengguna itu hanya bisa menyerang secara langsung. Serigala mahkota Guntur memiliki beberapa peringkat empat gu yang berada di dalamnya dan beberapa memiliki metode serangan area luas melawan Guilotin darah ini. Serangga terbang bergerak seperti awan merah ketika tubuh seperti bukit serigala mahkota Guntur melolong dan berjuang, menciptakan kekacauan. Pada saat ini, tubuh besar serigala mahkota Guntur menjadi kelemahannya sehingga Guilotin darah seukuran ujung jari mengambil keuntungan darinya. Pertempuran itu sangat intens. Ketika sejumlah besar Guilotin darah jatuh ke tanah, armor serigala mahkota Guntur ditembus dan beberapa Guilotin darah mengebor masuk dan mulai menyedot darah secara tidak sengaja. Tanpa pilihan lain, serigala mahkota Guntur hanya bisa menyemprotkan plasma petir pada tubuhnya sendiri menyetrum Guilotin darah ini. Tapi dengan cara ini, otot-otot permukaannya semua digoreng, mengeluarkan bau daging yang dimasak wangi. Serangan pasang serigala di desa sudah berhenti. Di bawah komando serigala mahkota Guntur, banyak serigala petir menyerang kelompok serangga sebagai gantinya. Master Gu bisa dikatakan telah lolos dari kematian dan banyak yang menahan nafas ketika mereka menyaksikan pertempuran yang intens dan tragis ini dengan gugup. Kelompok serangga itu seperti wabah kematian. Banyak serigala petir akan masuk dan mati segera setelah itu. Namun, pengorbanan serigala petir juga menyebabkan kelompok serangga menghadapi pengeluaran yang tinggi. Guilotin darah turun dalam jumlah. Awan lebat yang asli telah berubah menjadi kabut tipis dan tak lama kemudian menjadi sebuah tornado kecil yang masih terbang di udara. Serigala mahkota Guntur berjuang dan melarikan diri, mulutnya melolong saat berlari dengan semua kecepatannya. Darah di tubuhnya hampir setengah habis. Sekarang tubuhnya terasa lunak dan lelah, sementara kecepatan larinya bahkan tidak 10% dari kecepatan biasanya, dan arus petir yang mengalir di tubuhnya juga menjadi sangat tersebar. Sebagai pemimpin paket serigala, pelarian serigala mahkota Guntur menyebabkan semangat juang serigala petir lainnya berkurang, dan mereka juga melarikan diri di semua tempat. Kami akhirnya berhasil. Para Master Gu melihat ini menjadi kosong ketika beberapa orang jatuh di tanah tidak mau bangun. Aku sebenarnya masih hidup. Ekspresi banyak Master Gu rumit beberapa dipenuhi dengan kebahagiaan, sementara juga dalam kesedihan. Melalui gelombang serigala, banyak klan dikorbankan. Bas-bas-bas Kelompok Guilotin Darah yang tersebar terbang tinggi ke langit terbang satu putaran besar di sekitar desa Guyue sebelum menghilang ke awan. Melihat ini, mata Fang Yuan bersinar dengan pemikiran yang rumit. Kekalahan serigala mahkota Guntur berarti desa itu sekarang aman. Bahkan, sebagian besar paket serigala mati atau terluka, sehingga mereka tidak lagi memiliki jumlah yang begitu besar. Gelombang serigala ini bisa dikatakan sudah berakhir. Namun, paket serigala menanggung dendam, dan selama raja binatang segudang ini tidak mati, selama itu pula gelombang serigala berikutnya akan menyerang lagi. Setelah bertahun-tahun sembuh, itu akan menjadi lebih lihai dan lebih kuat. Dalam situasi saat ini, ia berada pada titik terlemahnya. Membunuhnya sekarang dan mendapatkan cacing gu di tubuhnya, dapat membantu mengisi kembali beberapa kerugian klan. Yao Zhong, Ge Yan, kalian berdua tinggal di belakang dan mengurus situasi. Tetua klan lainnya, ikuti aku dan serang serigala mahkota Guntur. Gu Yuebo dengan tergesa-gesa memerintahkan, sebelum memimpin tujuh tetua yang tersisa yang mampu bertarung keluar dari desa dan menuju ke arah di mana serigala mahkota Guntur melarikan diri. Tetapan Fang Yuan bersinar, menimbang dalam hatinya, meskipun kekuatan klan sangat berkurang, situasi saat ini tidak berantakan. Apalagi guilotin darah ini memiliki asal yang mencurigakan, aku lebih baik mengikuti pemimpin klan dan memeriksa situasinya. Mengatakan demikian, dia pergi ke mode siluman dan pergi menuruni lereng. Berhubung gu sisik siluman dan gu sayap Guntur setelah diaktifkan membentuk sepasang sayap petir yang tidak dapat disembunyikan oleh gu sisik siluman. Terhadap tetua klan peringkat tiga, kemampuan bersembunyi gu sisik siluman tidak efektif. Fang Yuan hanya bisa mengikuti jejak mereka dan menjaga jarak di antara mereka, tidak berani mendekat. Ketika Serigala Mahkota Guntur menyerang, dia masih berada di gua rahasia celah batu dan tidak berpartisipasi dalam pertempuran. Jika dia muncul sekarang, itu akan menarik kemarahan kepala klan dan tetua klan, dan jika mereka menanyainya, dia tidak akan bisa menjelaskan dirinya sendiri. Cedera Serigala Mahkota Guntur sangat parah, sehingga tidak bisa bergerak cepat. Setelah setengah jam, Fang Yuan bisa mendengar bahwa ada suara berkelahi dan marah-marah di depannya. Dia pergi ke sana dengan sembunyi-sembunyi, naik ke atas bukit batu, mengamati pertarungan Master Gu. Serigala Mahkota Guntur berbaring di tanah dengan banyak luka baru di tubuhnya. Terengah-engah karena darah mengalir tanpa henti. Matanya yang redup menunjukkan bahwa ia hampir mati. Kakek tua baik, kamu dan orang-orangmu benar-benar memiliki wajah, datang ke sini untuk mengambil keuntungan dari situasi ini. Hehehe, Gu Yuebo itu bukan hal yang tepat untuk dikatakan. Serigala Mahkota Guntur ini jelas-jelas kami yang hentikan, dapatkan petunjuk dan persetan. Gu Yuebo dan pemimpin klan baik terhenti, waspada terhadap satu sama lain. Sarang Serigala memiliki tiga Serigala Mahkota Guntur, semuanya raja binatang segudang, masing-masing mereka memiliki paket puluhan ribu Serigala petir jumlahnya. Tetapi mereka tidak saling menempel, dan mereka juga tidak bisa saling menekan. Gerakan paket Serigala bergantung pada bekerja bersama. Tiga Serigala Mahkota Guntur memiliki kecerdasan, masing-masing menargetkan tiga kelompok buas besar untuk berburu. Di mata mereka, manusia juga binatang buas, dan bahkan mangsa. Dalam pemahaman mereka, gelombang Serigala adalah sesi berburu besar-besaran. Di gunung King Mao, klan Siong, Gu Yuebo dan baik mampu hidup selama ratusan tahun. Secara alami, mereka semua memiliki kartu truf. Klan Siong adalah yang terlemah, masih melawan gelombang Serigala dengan kesulitan bahkan sekarang. Klan Bai telah meningkat tahun ini, dan kekuatan kumulatif mereka telah melampaui klan Gu Yuebo. Setelah membunuh Serigala Mahkota Guntur dan mendorong gelombang Serigala, pemimpin klan Bai membawa tetua klannya ke desa Gu Yuebo, berusaha menemukan beberapa peluang. Memikirkan bahwa memang ada kesempatan seperti itu. Karena itu mereka memblokir Serigala Mahkota Guntur di lembah ini. Tubuh Serigala Mahkota Guntur memiliki banyak cacing Gu, dan beberapa bahkan peringkat empat. Darah, tulang, mata, dan bulu Serigala Mahkota Guntur semuanya merupakan bahan penyempurnaan yang berharga. Klan Gu Yuebo secara alami tidak akan melepaskan mereka, dan di bawah amarah yang kuat mereka menyerang. Hehehe, Fang Yuan kamu benar-benar datang. Aku sudah menunggu begitu lama. Di dining gunung terdengar tawa dingin. Fang Yuan mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat seorang pria muda berpakaian putih turun dari langit ketika sebuah celah es menebas wajahnya dengan sungguh-sungguh.